Hi, hello everyone, it's Mr. Devan, welcome back to the English class. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bahasa Inggris. So, please be ready, and let us start our class today. Well, we have just finished with chapter 2, Future Transportation. And now, let us move to the next chapter. Kita telah selesai dengan chapter kedua, Future Transportation. Sekarang, kita pindah ke chapter selanjutnya. Now, we are in chapter 3, Ancient Egypt. So, please open your Superminds book, page 34. Silahkan buka buku Superminds kalian, halaman 34. So, if you are ready, let's get started. Let us start our class today with vocabulary for Ancient Egypt. Mari kita mulai dengan pertemuan kita kali ini dengan vocabulary for Ancient Egypt. So, please listen to the following words and say the words. Dengarkan beberapa kata berikut ini dan berlatilah mengucapkan setiap katanya. Listen and say the words. Unit 3 Ancient Egypt Students book, page 34. 1. Listen and say the words. Check with your partner. 1. Pyramid 2. Sphinx 3. Pharaoh 4. Chariot 5. Slaves 6. Rock 7. Hieroglyphics 8. Tomb 9. Mummy After listening to the words for Ancient Egypt, I hope you will be able to talk about Ancient Egypt. And I hope you will be able to pronounce every word correctly. Well, now let us move to our next topic. Mari kita pindah ke topik kita selanjutnya. So, our next topic is on page 37. Topik kita selanjutnya ada pada halaman 37. So, please open your Superminds book, page 34. And listen to the explanation. Well, much, many, a lot of, dan a lot of, artinya banyak atau dalam jumlah yang besar. And a few, a little, dan some, yang artinya tidak banyak, sedikit, beberapa, atau dalam jumlah kecil. Well, quantifiers pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah, Penggunaan a lot of, dan lots of, dan lots of. A lot of, dan lots of, artinya banyak atau dalam jumlah yang besar. A lot of, dan lots of, dapat diikuti dengan kata benda atau noun. A lot of, atau lots of, dapat diikuti dengan countable noun, atau kata benda yang bisa dihitung, dan bisa diikuti dengan uncountable noun, atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, untuk penggunaan countable noun, a lot of books, atau lots of books. A lot of fruit, atau lots of fruit. Selanjutnya, contoh penggunaan uncountable noun, misalnya, A lot of time, or lots of time, a lot of advice, atau lots of advice. Well, mari kita mulai dengan contoh kalimat yang menggunakan a lot of. Perhatikanlah penggunaan a lot of dalam beberapa contoh kalimat berikut ini. Okay, listen, and please say the sentences. There are a lot of people who can speak English. There are a lot of people who can speak English. I don't have a lot of time to play online game. I don't have a lot of time to play online game. I need a lot of books as a reference. I need a lot of books as a reference. I don't need a lot of advice from you. I don't need a lot of advice from you. My mom gives me a lot of fruit. My mom gives me a lot of fruit. Perhatikanlah penggunaan a lot of pada kalimat-kalimat yang ada. A lot of people. A lot of time. A lot of books. A lot of advice. A lot of fruit. Jadi, a lot of bisa diikuti oleh uncountable noun, misalnya time, dan advice. Bisa diikuti dengan countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, misalnya books, people, dan fruit. Selanjutnya, perhatikan penggunaan lots of pada kalimat berikut ini. There are lots of people who can speak English. There are lots of people who can speak English. I don't have a lot of time to play online game. I need lots of books as a reference. I need lots of books as a reference. I don't need lots of advice from you. I don't need lots of advice from you. My mom gives me lots of fruit. My mom gives me lots of fruit. Nah, perhatikan penggunaan lots of pada kalimat-kalimat tersebut. Lots of people. Lots of time. Lots of books. Lots of advice. And lots of fruit. Sekali lagi, penggunaan lots of bisa diikuti oleh uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, misalnya lots of time dan lots of advice. Juga bisa diikuti oleh countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Misalnya, lots of books, lots of fruits, and lots of people. The next quantifiers that we are going to discuss today are a little and a few. Well, a little and a few mempunyai arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu sedikit, tidak banyak, atau dalam jumlah yang kecil juga bisa berarti beberapa. Sekali lagi, a little dan a few punya makna yang sama, yaitu tidak banyak, sedikit, beberapa, atau dalam jumlah yang kecil. Mari kita mulai pembahasan kita dengan a little. Well, a little dalam bahasa Indonesia artinya sedikit, beberapa, tidak banyak, atau dalam jumlah kecil. A little diikuti oleh uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, a little tidak bisa diikuti oleh countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contoh kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan a little, misalnya, She saves a little money every month. She saves a little money every month. I need a little sleep. I need a little sleep. There will be a little rain this month. There will be a little rain this month. There is still a little breath left. There is still a little breath left. Jadi, dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa kata a little diikuti oleh uncountable noun. A little money. A little sleep. A little rain. Dan a little bread. Selanjutnya, perhatikan penggunaan a few pada beberapa kalimat berikut ini. A few punya makna yang sama dengan a little, yaitu sedikit, tidak banyak, beberapa, atau dalam jumlah yang kecil. Perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Mereka sang beberapa kalimat berikut ini. Mereka sang beberapa kalimat berikut ini. I have a few papers inside my bag. There are a few ducks stray over the world. There are a few ducks stray over the road. A few children came here yesterday. Well, dari beberapa contoh kalimat ini, kita bisa melihat bahwa a few diikuti oleh countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. A few songs. A few papers. A few ducks. A few children. Terima kasih telah menonton! 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 singkat penggunaan quantifier a lot of lots of a little dan a few mari kita berlatih menggunakan a lot of lots of a little dan a few dalam kalimat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian telah mempelajari beberapa kata yang berhubungan dengan ancient egypt kalian juga telah mempelajari penggunaan quantifier a lot of lots of a little dan a few well thank you very much for watching this video and i'll see you on the next video goodbye bye you